Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa kembali dengan Mipta Tasik Channel Kali ini saya akan mempraktekan bagaimana cara men-scan kertas F4 dengan menggunakan scanner A4 dengan mudah dan cepat Bagi teman-teman semua yang memang merasa kebingungan bagaimana cara untuk men-scan kertas F4 yang berukuran F4 dengan scanner A4 Contohnya seperti dokumen SKCK, dokumen transkrip nilai dan ada kebutuhan untuk mengupload file-nya Maka simak baik-baik video ini Jangan dulu mengklaim Bahan-bahan yang kita perlukan untuk kegiatan kali ini adalah Ini adalah sebuah scanner baik itu scanner yang scanner top atau yang merupakan scanner printer Seperti punya saya ini berbentuk scanner printer Terus yang kedua adalah aplikasi Adobe Photoshop Untuk caranya yang pertama kita simpan dokumen di scanner terus rapatkan ke sisi yang atas Seperti ini terus biarkan sisi yang bawahnya seadanya saja Terus kita scan Langkah selanjutnya adalah men-scan kembali lembar yang paling bawah dirapatkan Terus yang paling atas biarkan saja seadanya Kita lanjut scan lagi Maka setelah itu kita akan dapatkan dua buah file seperti ini File yang satu Atasnya ini ada File yang kedua ini bawahnya yang ada atasnya tidak ada Kita buka aplikasi Adobe Photoshopnya Ini terserah versinya versi berapa Sama saja Di kalangan pengelola data ini sebenarnya sudah ada cara yang familiar Tapi ini memerlukan langkah-langkah yang lebih banyak Saya perlihatkan disini Kalau langkah yang dulu itu Caranya Kita blok file dua file ini Kemudian kita drag ke aplikasi Adobe Photoshop Langkah pertama adalah menyesuaikan page layup atau bentuk kertas Langkah pertama Langkah pertama itu adalah membuat Men setting canvas saja Disini Kita ke cm Nah ini kita ubah Ukuran A4 Ini 21 sampai Lebar 21 Tinggi 29 Itu ukuran kertas A4 Sekarang kita ubah dulu Kampasannya Ukuran kertas F4 Itu adalah 21,5 Dan tingginya 33 Kita settingnya kertasnya diperpanjang ke bawah Karena kita bekerja di Nanti muncul Nah ini ukuran kertas F4 Kemudian kita lari ke image 2 Ini yang bawahnya ada Kita klik Kita klik Tombol select Yang ini Kemudian kita pilih Kita copy Kemudian lari ke image 1 Disini kita paste Setel opacity nya Setel opacity nya Biar Lebih mudah untuk Ungkapkannya Kita perbesar gambarnya Kemudian Kemudian ini di key Dicocok-cocokkan Supaya pas Dengan gambar yang satu Yang tadi Sudah pas ya Kalau sudah pas opacity nya Kita kembalikan lagi Sudah beres Nanti kita Pay nya kita save As Nanti terserah Teman-teman mau Disapp nya ke bentuk JPEG atau ke bentuk PNG Terserah Nah itu cara yang Sudah familiar Sekarang saya tunjukkan Cara yang lebih Mudah Langkah-langkahnya Lebih mudah Jadi tinggal Satu kali klik Kita sudah Langsung dapat File nya Yaitu kita Lali ke file Terus kita cari Automate Terus cari Yang paling bawah Ini adalah Photomerate Kita klik Kita cari file nya Close Nah ini file yang dua Tadi kita blok semuanya Oke Nah ini dua file nya sudah terbuka Langsung oke Biarkan sistem di Adobe Photoshop nya bekerja Nah sekarang tinggal teman-teman Save As saja Ke bentuk JPEG Kita Beri nama file nya F4 Jadi Save Nah ini terserah teman-teman apa mau diperkecil ukurannya Nah ini sudah jadi file nya Jadi lebih gampang cara yang ini ya Semoga bermanfaat Demikian video dari saya Maafkan bila banyak kekurangan Jangan lupa Like Share Comment And Subscribe Untuk channel ini Agar channel ini dapat berkembang Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih